Di mata semua orang, Lin Suan tampaknya telah mencapai jalan buntu. Namun, Lin Suan tersenyum dan berbalik menatap pangeran naga. Apakah Anda meragukan saya? Beranikah kamu bertarung? Setelah Long Ao mendengar ini, dia juga tertawa. Kamu ingin menantangku hanya dengan dirimu. Baiklah, kau telah membunuh inkarnasiku terakhir kali. Sekarang saatnya untuk menyelesaikan dendam ini. Aku tidak takut padamu. Untungnya, itu adalah inkarnasimu terakhir kali. Kalau tidak, kau pasti sudah masuk neraka sejak lama. Mata Lin Suan memancarkan niat membunuh yang sangat tajam. Hukum Dao Agung di tubuh mereka terus-menerus saling terkait dan bertabrakan. Seolah-olah dua naga suci tengah bertarung antara langit dan bumi. Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Apakah kedua jenius top ini akan bertarung? Itu terlalu mengejutkan. Mereka semua gembira karena terlepas dari penampilan atau Lin Suan, mereka berdua adalah jenius top. Pertarungan antara keduanya pasti akan menjadi pertarungan sengit. Omong kosong, kalian semua, mundur saja. Seorang tetua mendengus dingin. Sekarang kedua jenius teratas itu bertarung, bukankah itu akan membawa mereka ke garis akhir? Tetua berpakaian ungu tersenyum. Tidak masalah. Acara ini awalnya untuk memilih para jenius, dan sekarang keduanya dikenal sebagai jenius. Lalu, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah akan diketahui setelah pertempuran? Para ahli lainnya mengangguk tanda setuju. Para ahli dari Nes of 10,000 Dragons juga berbicara. Kami juga ingin melihat seperti apa pertarungan puncaknya. Bagaimana menurutmu, leluhur dunia fantasi memandang Santo Levitasi? Sang Santo Levitasi menarik nafas dalam-dalam dan mengikuti keputusan sang leluhur. Dia tidak menghentikannya karena dia merasa Lin Suan seharusnya mampu melawan Long Ao. Bahkan jika dia tidak menang, dia tidak akan kalah terlalu parah. Dengan begitu, dia bisa menunjukkan kekuatannya. Mungkin sang leluhur akan berubah pikiran. Leluhur dunia fantasi mengalihkan pandangannya. Dia mengerti dan menatap dua orang di depannya. Karena kalian berdua tidak yakin, mari kita bertarung. Akan tetapi, pertarungan ini adalah pertarungan tanding dan tidak seorang pun dibolehkan membunuh. Ya, Lin Suan menangkupkan tinjunya dan berdiri saling berhadapan. Jia Wu Qing dan Li Ruolan mundur, dan orang-orang di sekitarnya juga mundur, memberi mereka jarak yang cukup. Pertempuran sengit akan segera dimulai. Long Ao mendengus. Bocah, kau ingin bertarung denganku. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu sekarang, aku akan menginjak-injakmu dengan kejam di bawah kakiku. Saya akan menunjukkan perbedaan antara kami berdua. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Jika dia mengalahkan Lin Suan saat ini, itu berarti istana naga telah menginjak-injaknya sepenuhnya. Mulai sekarang, pihak lain tidak akan pernah bisa kembali. Lin Suan tertawa. Kamu terlalu percaya diri. Kamu akan menjadi orang yang putus asa. Terlebih lagi, ketika aku bertarung melawan istana naga, targetku sejak awal adalah pangeran naga, bukan kamu. Mendengar ini, wajah Long Ao menjadi gelap. Apakah dia diabaikan? Orang-orang di sekitarnya juga gempar. Target Lin Suan sebenarnya adalah pangeran naga. Ini terlalu tidak masuk akal. Long Ao mendengus dingin. Nak, jangan bicara besar. Apakah pangeran naga adalah orang yang bisa kau tantang? Hari ini, aku akan menginjak-injakmu dengan kakiku. Dia berteriak dingin, dan kekuatan di tubuhnya meledak. Ki naga yang mengerikan mengelilinginya, dan bayangan naga besar yang tingginya puluhan ribu kaki muncul. Aura mengerikan jarang terlihat di sembilan surga. Begitu mengerikannya, banyak orang yang terkejut. Long Ao ini sungguh luar biasa. Seperti yang diharapkan dari seorang pangeran yang dinilai berada pada posisi kedua setelah naga. Hanya aura dan garis keturunan ini saja sudah cukup untuk menyapu segalanya. Pupil mata Li Ruolan dan Wu Qing mengecil. Meskipun Long Ao tidak ikut bertanding dalam peringkat suan angin, dengan kekuatannya, bahkan jika dia masuk dalam peringkat suan, dia pasti bisa masuk ke peringkat sepuluh besar. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Suan mendengus dingin saat nyala api yang mengerikan muncul di tubuhnya. Itu seperti matahari yang terbenam di dunia manusia. Aura mengerikan menyapu ke segala arah. Kerumunan itu berseru lagi. Sebelumnya, mereka mengira Lin Suan terlalu sombong, tetapi ketika mereka merasakan aura yang keluar dari tubuh Lin Suan, mereka terkejut. Mereka semua berubah pikiran. Pihak lain memang punya hak untuk bersikap sombong. Aura ini jelas tidak lebih lemah dari Long Ao. Benar saja, matahari dan naga sungguhan saling bertabrakan di langit, menyebabkan munculnya retakan yang tak terhitung jumlahnya di langit. Betapa mengerikan, para murid muda itu mundur, dan para murid generasi tua menyipitkan mata mereka. Benturan aura saja sudah cukup untuk membunuh banyak orang dalam sekejap. Jika mereka berdua benar-benar bertarung, seberapa dahsyatkah pertarungan tersebut? Long Ao mendengus dingin, ekspresinya dingin. Pihak lain memang tidak lemah. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, ini adalah kebenaran. Pergilah ke neraka. Dia melambaikan tangannya ke arah naga itu. Naga raksasa di langit mengayunkan cakarnya dan merobek kekosongan, turun ke bawah. Sasarannya adalah Lin Suan. Betapa mengerikannya, itu adalah seni yang mutlak saat pertama kali muncul. Menghadapi serangan mengerikan ini, Lin Suan tampak tenang. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, segel manusia penguasa. Saat ia menyerang, ia bagaikan dewa di dunia manusia yang luas. Dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, lalu cahaya itu pecah. Sebuah lubang hitam mengerikan muncul, melahap sekelilingnya dengan ganas. Mereka sama-sama cocok. Hebat, warga persatuan ilahi bersorak. Putra Mahkota Naga yang mana? Dia biasa saja, katak dan yang lainnya mencibir. Tunggu saja, sebentar lagi Putra Mahkota di matamu akan diinjak-injak di bawah kakimu. Orang-orang di istana Naga menggertakkan gigi mereka. Sialan, kau lah yang akan kalah. Pemimpinmu Lin Suan akan dikalahkan oleh Putra Mahkota kita. Tunggu saja dan lihat, persatuan ilahi telah selesai. Kedua belah pihak menggertakkan gigi, tidak mau mengalah satu sama lain. Suasananya sangat menegangkan. Setelah menangkis gelombang naga lawannya, Lin Suan tertawa. Hanya ini yang kau punya. Sungguh mengecewakan. Sambil berbicara, dia membentuk segel Raja Wali Agung dengan telapak tangannya. Seekor burung rok besar muncul di antara langit dan bumi, membawa aura yang mampu menghancurkan segalanya. Wajah Long Ao dingin, dia mengayunkan tinjunya lagi, dan naga raksasa itu meraung. Tinjunaga yang mengerikan itu menyerang, dan pada saat yang sama, sayap naga raksasa di punggung naga raksasa itu terus naik dan turun. Itu seperti bila pedang surgawi yang menebas Lin Suan. Lin Suan sama sekali tidak menghindar. Segel penguasa manusia, segel Raja Wali Besar, dan segel Gunung Harta Karun terus-menerus digunakan untuk melawan-lawan. Seolah-olah dua dunia tengah bertarung, langit runtuh dan bumi retak. Kemudian, Lin Suan melancarkan pukulan. Six-pat-fish, pukulan ini tak terkalahkan dan dapat menghancurkan segalanya. Tidak bagus. Melihat ini, pupil mata Long Ao mengecil. Dia merasakan krisis yang fatal. Pihak lain benar-benar bisa mengancamnya. Tidak bisa dimaafkan. Raungan naga. Raungannya mengguncang langit dan bumi. Raungan naga yang mengerikan itu menyebar ke segala arah. Pada saat ini, darah semua orang mendidih. Yang lebih lemah berdarah dari tujuh lubang mereka, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki retakan di tubuh mereka. Tidak bagus, ini terlalu menakutkan. Sang Santo Levitasi melambaikan tangannya, dan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di antara langit dan bumi, membentuk batas yang menutupi bagian depan. Pada saat yang sama, keluarga Ye dan pengadilan Seribu Naga juga bergerak. Tiga ahli utama bekerja sama untuk menutup seluruh alun-alun guna mencegah penyebaran listrik. Bagaimana situasi di garis depan? Banyak orang membelalakkan matanya. Meskipun mereka sangat jauh, mereka tetap terluka. Apakah Lin Suan, yang pertama kali menanggung dampaknya, juga akan terkena dampaknya. Raungan naga yang mengerikan itu bagai air laut, menenggelamkan Lin Suan, dan sosoknya menghilang di depan mata semua orang. 4892. Anak itu pasti sudah mati. Melihat ini, orang-orang di Istana Naga tertawa terbahak-bahak. Orang-orang di Divine Union juga merasa gugup. Ini bukan suara biasa, melainkan Auman Naga. Itu berisi darah naga tertinggi. Bisakah Lin Suan memblokirnya? Mereka khawatir. Namun, tak lama kemudian, mereka semua tertawa karena Lin Suan menghancurkan langit dan bumi dengan satu pukulan. Kemudian, dia melangkah keluar dengan gaya yang mendominasi. Dia menghentakkan kakinya dan menggunakan Celestial Walk untuk membunuh seperti dewa. Kau pikir aku takut padamu dalam pertempuran jarak dekat? Long Ao mendengus. Jadi bagaimana jika pihak lain memiliki tubuh ilahi sembilan yang? Dia juga memiliki tubuh sunyi kuno. Ledakan. Keduanya beradu dalam pertarungan jarak dekat. Setiap pukulan bagaikan ratusan ribu gunung yang menghantam langit dan bumi. Ribuan retakan muncul. Orang-orang di bawah terkejut. Memang, fisik mereka seimbang. Ye Udao menyaksikan pemandangan itu dan menyipitkan matanya. Naga merah juga menggertakan giginya. Sial, fisik orang ini memang luar biasa. Bahkan dia bisa merasakan sedikit ancaman darinya. Di suku naga, hanya ada sedikit orang yang mampu menekan Long Ao dalam hal garis keturunan, kecuali pangeran naga. Anak tak berguna, hari ini aku akan membelah tubuh ilahi sembilan yangmu. Long Ao meraung ke langit dan membubung ke angkasa. Sayap hantu naga raksasa di punggungnya terkulai lagi seperti pedang dewa yang tiada taraf. Lin Xuan mencibir dan mengulurkan tangan kanannya. Tangan kanannya berubah menjadi pedang dewa yang tak tertandingi. Aturan pedang itu meliputi langit dan bumi. Pedang ini dapat membelah langit. Ledakan. Tabrakan pedang dewa dan pedang dewa membuat kulit kepala semua orang geli lagi. Namun, kali ini tampaknya ada perubahan. Pedang dewa tak tertandingi yang dibentuk oleh hantu naga raksasa hancur oleh serangan Lin Xuan dan retakan besar muncul. Lalu, patah menjadi dua bagian di tengah. Long Ao mundur, lengannya terbelah dan darah naga menetes dari langit. Long Ao terluka. Banyak sekali orang yang berseru. Ini tidak mungkin. Orang-orang di istana naga terkejut. Bahkan orang-orang di dinasti seribu naga pun terkejut. Fisik anak ini ternyata kuat banget ya. Bahkan Ancient Desolate Body pun tidak sebanding dengan lawannya. Ekspresi Long Ao berubah drastis. Dia merasa bahwa dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan seluruh lengannya. Kekuatan fisik lawannya benar-benar di luar dugaannya. Sialan. Tebasan energi naga. Dia menyemburkan ki naga yang mengerikan, berubah menjadi cahaya yang tak tertandingi dan menebasnya. Ini bukan ki yang mengandung naga biasa. Itu adalah sesuatu yang telah dipelihara dengan darah naga di tubuhnya. Itu sangat mengerikan. Itu adalah gerakan mematikan yang tak tertandingi. Kekuatan serangan ini tidak kalah dengan serangan alat grit sage. Ledakan. Pupil mata Lin Suan mengecil. Dia tidak menyangka lawannya akan memiliki jurus pamungkas seperti itu. Dia menggunakan skywalk step dan dengan cepat menghindar. Akan tetapi serangan ini masih berhasil menyelimutinya. Dengan suara kaca, dia batuk darah dan terbang keluar, darah suci kemasan mengalir keluar dari tubuhnya. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan retakan besar muncul. Bahkan organ dalamnya pun terlihat. Oh tidak, Lin Suan juga terluka. Banyak orang berteriak kaget sekali lagi. Orang-orang di Persatuan Ilahi merasa gugup, tetapi orang-orang di Istana Naga mengepalkan tangan mereka. Bagus, Putra Mahkota, bunuh dia. Long Ao mencibir. Dia terluka di satu lengan, tetapi pihak lain terluka lebih parah daripada dia. Tubuhnya hampir terbelah dua. Saat memikirkan hal ini, dia mencibir. Tubuhnya bergoyang dan dia dengan cepat menyerang ke depan. Sekarang Lin Suan terluka, dia ingin membunuh pihak lain secara langsung. Setidaknya, dia ingin pihak lain terluka parah dan terbaring di tempat tidur selama beberapa ratus tahun. Melihat ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Orang-orang dari dinasti Seribu Naga tertawa. Pemenangnya tampaknya telah ditentukan. Memang, Naga adalah naga, dan cacing adalah cacing. Mustahil untuk melampaui mereka. Tetua berjubah umu itu pun mencibir. Di mata para tetua ini, pertempuran ini sudah berakhir. Orang suci levitasi juga terkejut. Dia tidak menyangka Lin Suan akan dikalahkan begitu cepat. Mungkinkah memang ada perbedaan? Di sisi lain, Jenderal Ilahi keluarga Ye dan para pemimpin keluarga lainnya semuanya mengerutkan kening. Tampaknya putra mahkota lebih unggul. Apakah ini benar-benar seluruh kekuatannya? Mata Jenderal Ilahi Hai Yuan berkedip. Dia tidak berpikir begitu. Dia sangat mengagumi Lin Suan. Nak, apa yang akan kau gunakan untuk melawanku? Long Ao telah tiba di hadapan Lin Suan, matanya dipenuhi niat membunuh. Garis keturunan saya, identitas saya, latar belakang saya, apakah semuanya itu sesuatu yang dapat Anda bandingkan? Aku bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Beruntunglah kau memiliki banyak orang yang melindungimu. Kalau tidak, kau pasti sudah mati sekarang. Tapi meski begitu, aku akan melukai dan melumpuhkanmu dengan parah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin. Pada saat yang sama, wajahnya juga pucat. Dia tidak menggunakan Dragon Kislas. Dia hanya mengolah dua tebasan kinaga di tubuhnya. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan menggunakannya. Yang ini sudah cukup untuk melukainya. Lawannya tidak perlu menyianyiakan yang terakhir. Dia siap menghancurkan lawannya dengan tangannya sendiri. Dia mengangkat telapak tangannya dan melepaskan aura yang mengerikan sebelum menghantamkannya tanpa ampun. Pergilah ke neraka. Bahkan seorang bijak agung akan tercabik-cabik oleh serangan ini. Sudah berakhir, banyak pemimpin keluarga tua menggelengkan kepala dan mendesah. Semua orang mengira pertempuran ini telah berakhir. Mata Lin Suan dipenuhi dengan cahaya tajam. Sejujurnya, tebasan kinaga memang mengancam dan menyakitinya. Tapi kenapa? Saat dia terluka, dia menggunakan seni keabadian untuk menyembuhkan lukanya. Selain itu, tubuh ilahinya juga merupakan suatu bentuk fisik yang cemerlang di langit berbintang. Cedera ini tidak berarti apa-apa. Melihat pihak lain bergegas di depannya, Lin Suan mencibir. Dia melambaikan kedua tangannya dan mengubahnya menjadi dua pedang dewa yang tiada taraf saat dia menyerang maju. Memotong. Lin Suan bagaikan dewa perang yang tiada taraf. Pedang kinya yang mengerikan tak terkalahkan. Pedang itu menembus telapak tangan lawannya dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Mengapaki pedang ini begitu tajam? Long Ao tercengang. Ini benar-benar melampaui kekuatan tubuh sembilan matahari. Bagaimana dia bisa tahu bahwa selain tubuh ilahi sembilan matahari, Lin Suan juga memiliki jiwa pedang naga besar di tubuhnya. Ketika teknik pedang ini digunakan, ia dapat merobek langit dan membelah bumi. Dia ceroboh. Dia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Kecepatan pedang ini berada di luar imajinasinya. Dalam sekejap, lengan Lin Suan memeluknya. Ledakan. Ledakan. Lengannya bagaikan pedang dewa yang menusuk tubuh pihak lain, menghancurkan organ-organ dalamnya. Kemudian, lengan Lin Suan bergetar, dan energi pedang meledak. Tubuh Long Ao langsung terkoyak-koyak oleh serangan ini. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Apa yang barusan saya lihat? Penonton di sekitarnya tercengang. Para leluhur dan anggota klan berdiri satu demi satu. Patriark naga angin klan biru ketakutan setengah mati sambil duduk di sana dalam keadaan linglung. Orang-orang dari dinasti seribu naga tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Ini tidak mungkin. Membunuh naga. Long Ao terkoyak-koyak, dan hantu naga besar di langit pun terkoyak-koyak. Darah naga mengalir deras di antara langit dan bumi, memercik dari langit dan bumi. Pemandangan ini terlalu spektakuler. Hahaha, bagus sekali. Naga merah meraung, dan kodok juga meraung. Siapa bilang kita lebih rendah dari naga? Dia benar-benar melakukannya. Bai Susu dan yang lainnya terkejut. Mulut penatua Hai Yuan melengkung membentuk senyum. Anak kecil, kamu sungguh tidak mengecewakanku. Dia semakin merasa bahwa Lin Suan adalah orang itu. Kau ingin membunuhku? Kamu tidak bisa melakukannya. Lin Suan berdiri di atas darah naga yang memenuhi langit seperti Dewa Iblis. Terdengar suara dingin. 4.893 Antara langit dan bumi, darah naga berceceran, menembus sembilan langit. Long Ao meraung dengan gila. Jiwanya menjadi jahat dan menyimpang. Sialan, beraninya kau menyakitiku, aku ingin kau mati, aku ingin kau masuk neraka dan tak pernah bangkit lagi. Niat membunuh di tubuhnya terus meletus. Pada saat yang sama, darah naga mengembun dan memulihkan tubuhnya. Membunuh. Tubuh Long Ao telah pulih, tetapi ada beberapa retakan yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Hal ini mengejutkannya, tetapi dia tidak peduli. Sekarang, dia harus membunuh pihak lain untuk meredakan kebencian dalam hatinya. Berdengung. Pada saat ini, tubuh Long Ao telah berubah menjadi naga laut sepanjang seratus kaki. Sisik birunya menerangi dunia. Dengan mengangkat tangannya, ia dapat memanggil awan dan hujan. Dia adalah putra penguasa laut naga, dan garis keturunannya sangat kuat. Sebelumnya, dia telah berubah menjadi bentuk manusia. Pada saat ini, dia benar-benar marah dan berubah menjadi bentuk aslinya. Bunuh, bunuh, bunuh. Cakar naga itu melambai dan ekor naga itu menyapu antara langit dan bumi. Kekuatan Long Hai meletus. Aura mengerikan menyapu langit dan bumi. Pada saat yang sama, dia melancarkan serangan dahsyat. Tebasan ki naga. Ia melontarkan serangan yang mengerikan. Sebelumnya, serangan inilah yang melukai Lin Suan dan bahkan membelah tubuh Lin Suan. Kali ini, serangan itu muncul lagi. Menghadapi serangan seperti badai, Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam. Dia sama sekali tidak menghindar. Dia bertarung dengan kekuatan penuh. Pada saat yang sama, dia memadatkan diagram Taiji untuk menghadapi tebasan naga ki. Dia melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan diagram Taiji berputar di tangannya, menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Tebasan ki naga mendarat di diagram Taiji. Namun, tebasan itu sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan berputar dan tidak mampu menghancurkan diagram Taiji. Pada akhirnya, ia menghilang ke dalam diagram Taiji. Bahkan Dragon Kislas tidak dapat melukai Lin Suan. Banyak orang yang terkejut. Tebasan Taiji. Lin Suan melambaikan tangannya, dan diagram Taiji berputar serta mengeluarkan sambaran petir tajam yang langsung menebas ke depan. Engah. Long Ao meraung. Ekornya terbelah dan jatuh. Darah naga sekali lagi mewarnai sembilan langit menjadi merah. Berengsek. Dia benar-benar marah. Tubuhnya yang besar berubah menjadi bentuk manusia lagi, lalu dia menyerang lagi. Hujan naga sembilan surga. Murka dewa laut. Pembunuhan naga. Long Ao mulai menggunakan kemampuan ilahia agung milik ras naga dan bumi. Ini bukan air hujan biasa. Setiap tetesnya mengandung hukum dao naga. Bahkan seorang sage agung akan terbunuh jasmani dan rohani jika ia terjebak dalam hujan naga. Amarah dewa laut menyebabkan laut di sekitarnya terisi air. Lawannya benar-benar berubah menjadi dewa laut naga. Dragon Slay bahkan lebih mengerikan. Cakar naganya membawa aura dewa iblis. Cakar itu berputar cepat dan merobek kekosongan, mengincar jantung dan kepala Lin Suan. Masing-masing dari tiga seni bela diri yang sempurna itu cukup untuk menimbulkan rasa takut dalam hati para resi agung, para tetua, dan pemimpin klan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam saat menghadapi ketiga teknik pamungkas yang mengerikan ini. Pedang datang. Di belakangnya, hantu pedang naga muncul dan meraung ke arah langit. Sisik naga di tubuhnya terangkat dari tanah dan mengeluarkan suara berdenting di langit. Sisik-sisik itu dengan cepat menyatu membentuk pedang naga. Lin Suan meraihnya. Dia melayang ke udara, bertarung di atas sembilan langit. Zan panjang. Pedang suci yang terbentuk dari sisik naga turun dari langit. Kemana pun ia lewat, semuanya berubah menjadi abu. Pedang ini benar-benar terlalu kuat. Tiga seni bela diri naga yang sempurna berubah menjadi abu di bawah pedang ini. Sebelum pedang itu tiba, banyak retakan telah muncul di tubuh Long Ao. Retakan itu seperti jaring laba-laba. Berengsek. Dia ingin melawan, tetapi hatinya dipenuhi rasa takut dan tanpa sadar dia mundur. Dia benar-benar takut pada pihak lain. Itu benar-benar terlalu memalukan. Namun, saat menghadapi pedang ini, dia akhirnya merasa takut. Menyelamatkan nyawanya lebih penting. Dia segera mundur, tetapi masih terlambat. Pedang ini menyelimutinya. Tidak. Tubuhnya terbelah lagi menjadi dua. Terlebih lagi, pedang ini bahkan membawa aura dingin yang menggigit yang dapat menghancurkan segalanya. Apakah dia akan mati? Dia tidak berani mempercayainya. Teknik pedang macam apa ini? Pupil mata seorang ahli dari pengadilan 10.000 naga mengerut saat dia berteriak dingin. Seorang sage agung langsung menyerang dan menghancurkan energi pedang ini. Ia berubah menjadi sisik naga dan menghilang di antara langit dan bumi. Kau benar-benar berani membunuh. Pakar dari pengadilan 10.000 naga ini berdiri di udara dan menatap dingin ke arah Lin Suan. Ilusi pedang naga di belakang Lin Suan menghilang. Dia tertawa. Kamu terlalu banyak berpikir. Ada begitu banyak ahli di sini. Bahkan leluhur tua ada di sini. Pembunuh macam apa yang bisa membunuhnya? Sekalipun kamu tidak menyerang, pedang ini akan menghilang. Lin Suan benar, terlalu sulit untuk membunuh pihak lain di sini. Lebih jauh lagi, dia tidak bermaksud melakukan hal itu. Mengalahkan pihak lain dalam pertempuran ini sudah merupakan tamparan kejam di wajah pihak lain. Bagaimana istana naga dapat bersaing dengan persatuan ilahi di masa depan? Long Ao, kau terus mengatakan bahwa kau akan menginjak-injakku. Apakah kau sudah melakukannya? Fakta telah membuktikan bahwa kamu hanyalah seorang badut. Di masa depan, kamu tidak akan memiliki hak untuk bersikap sombong di hadapanku. Hilanglah dari hadapanku. Kalau tidak, kau akan mengalami nasib buruk. Saat dia berbicara, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Darah Long Ao mendidih dan jiwanya terus bergetar. Tidak bagus. Ahli dari pengadilan 10.000 naga berteriak dengan marah. Beraninya kau menghancurkan hati daunnya. Niat dingin dan membunuh tampak di matanya. Lin Suan mencibir. Apakah dia lebih buruk dariku? Kalau dia saja tidak bisa menerima kekalahan, apa haknya untuk melangkah maju? Anda, anak muda, jangan terlalu sombong. Pakar dari pengadilan 10.000 naga itu tampak muram. Tetua bergaun ungu dan yang lainnya juga menggertakkan gigi. Yang lainnya juga gempar. Hasil pertempuran ini sungguh tidak terduga. Tidak ada yang menyangka bahwa pangeran naga yang perkasa akan dikalahkan oleh Lin Suan. Terlebih lagi, dia telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari istana naga menangis. Sosok yang bagaikan dewa di mata mereka sebenarnya telah dikalahkan. Terlebih lagi, ia telah dikalahkan oleh lawannya. Lan Zeyu juga berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri sekarang. Ketergantungan terbesarnya adalah pangeran naga. Namun, fakta telah membuktikan bahwa pangeran naga tidak dapat mengalahkan Lin Suan. Apakah ada peluang baginya untuk membalas dendam di masa depan? Orang-orang dari Divine Union sangat bersemangat. Ini hebat. Bos Lin sangat hebat. Lin Gongzi adalah nomor satu dunia. Dia memang sang Invincible Lin yang legendaris. Suara-suara terdengar satu demi satu. Orang-orang dari keluarga Ye terkejut. Mata para tetua keluarga Ye juga bersinar. Selain memiliki tubuh ilahi Sembilan Yang, Lin Suan juga memiliki jiwa pedang naga agung. Di masa depan, pemuda ini pasti akan bersaing dengan putra Kaisar. Mereka sangat percaya diri dengan Yewudao mereka. Yewudao memiliki tubuh suci dan mengolah kitab suci Kaisar. Dia pasti akan mampu bersaing dengan para murid di masa depan. Menurut mereka, Lin Suan mungkin sedikit kurang. Namun, mereka telah berubah pikiran. Lin Suan memiliki jiwa pedang naga agung, yang tampaknya mampu menebus kekurangan kitab suci Kaisar. Orang ini sangat kuat. Bukankah kau mengatakan bahwa dia telah berpartisipasi dalam daftar teluk suci? Mengapa saya belum pernah melihat namanya sebelumnya? Kakak Yun terkejut. Mata Jenderal Ilahi Haiyuan bersinar tajam. Ini hanya bisa berarti satu hal. Dia tidak menggunakan nama aslinya. Dia telah menggunakan gelarnya. Sepertinya itu dia. Jenderal Ilahi Haiyuan berpikir dalam hati. Dia sekarang 100% yakin akan hal itu. Lin Suan adalah orang itu. 4894 Hasil pertempuran ini mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, banyak orang membicarakannya. Akankah Patriark dunia fantasi berubah pikiran? Sebelumnya, Sang Patriark telah memilih Long Ao sebagai muridnya. Sekarang Long Ao telah dikalahkan, apakah Sang Patriark masih akan menerimanya sebagai murid sesuai perjanjian sebelumnya? Seketika semua orang mendongak. Orang-orang dari pengadilan 10 ribu naga juga mengerutkan kening. Tetua berpakaian ungu dan yang lainnya bahkan lebih gugup. Mereka sedang berbicara tentang Patriark. Mata Patriark dunia fantasi berkedip-kedip, dan aura yang amat mengerikan keluar dari matanya. Dia menatap Lin Suan dan Long Ao dan berpikir sejenak sebelum berbicara dengan dingin. Dia pertama kali menatap Lin Suan dan berkata, Anak muda, kamu tidak buruk. Kamu harus menempuh jalanmu sendiri di masa depan. Kemudian, dia menatap Long Ao. Kegagalan bukanlah sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan adalah patah hati. Setelah jamuan makan, ikuti aku ke area inti untuk berkultivasi. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Patriark dunia fantasi tidak akan berubah pikiran. Mungkinkah orang di makam abadi itu benar-benar kutukan yang tidak bisa dipatahkan? Long Ao juga terkejut. Awalnya dia pikir dia tidak punya harapan. Namun kini, tampaknya masih ada harapan. Ia buru-buru berkata dengan hormat, Ya, Patriark, aku pasti tidak akan kalah lagi. Dia menoleh ke arah Lin Suan. Kalah darimu kali ini adalah sebuah kecelakaan. Tunggu saja. Lain kali aku bertemu denganmu, aku akan membalas dendam secara pribadi. Dengan itu, dia melangkah maju. Apalagi yang ingin dikatakan Santo Levitasi. Namun, Sang Patriark melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dia hanya bisa menghela nafas dan berharap Lin Suan dapat menerima hasil ini. Lin Juan juga berbalik dan pergi. Dalam perjalanan kembali, dia menerima banyak tatapan bertanya. Namun, ekspresinya tetap tenang. Jadi bagaimana jika dia tidak memasuki area inti? Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin masuk karena tatapan Patriark dunia fantasi terlalu menakutkan. Jika dia tetap di sisi pihak lain, pihak lain itu mungkin akan menemukan rahasianya. Itu akan merepotkan. Setelah kembali, orang-orang dari Serikat Dewa juga merasa gugup. Mereka takut Lin Suan tidak akan mampu bertahan. Lin Suan tersenyum dan berkata, jangan menatapku seperti itu. Aku baik-baik saja. Bai Susu berkata, nak, aku tahu kamu tidak senang, tapi kami akan mengerti. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melihat sekeliling dan berkata, sebagian besar dari kalian adalah para jenius dari klan besar. Kalian telah menikmati semua jenis harta rampasan emas sejak lahir. Anda akan dihormati dan menerima segala macam sumber daya. Anda bahkan dapat mengulurkan tangan dan kekayaan alam itu akan datang kepada anda. Tapi aku berbeda darimu. Aku bangkit meraih kekuasaan di tanah berdebu, dan segala hal yang terjadi di sepanjang jalan itu dipertukarkan dengan nyawaku. Saya telah berjuang sepanjang jalan dan tidak pernah gentar. Sepanjang jalan, banyak orang yang memandang rendah saya. Namun, saya menang lagi dan lagi. Saya telah melangkah dari debu menuju masa kini. Saya yakin saya bisa meneruskannya. Jadi bagaimana jika orang di Immortal Burial Ground adalah kutukan? Aku tidak ingin mengikuti jalan orang-orang abadi. Aku ingin mengikuti jalanku sendiri. Suara Lin Suan tegas dan tegas. Orang-orang dari Serikat Dewa terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan mengalami hal seperti itu. Memikirkannya saja sudah mengerikan. Keluarga mereka semua memiliki beberapa dunia sebagai sumber daya tambahan. Orang-orang di dunia itu hanyalah semut di mata mereka. Pada dasarnya mustahil baginya untuk tumbuh setinggi mereka. Belum lagi berdiri di atas mereka dan memimpin mereka. Namun, Lin Suan telah keluar dari tempat seperti itu. Berapa banyak kesulitan dan kemunduran yang telah dialaminya. Memikirkannya saja membuat kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat yang sama, mereka juga menghela nafas lega. Lin Suan telah melalui banyak hal, jadi kemunduran ini tidak akan menjadi masalah. Kakak Lin, kami percaya padamu. Ya, Tuhan muda akan memimpin kita sampai akhir. Orang-orang dari Divine Union mengepalkan tangan mereka. Lin Suan juga tersenyum. Bagus. Kamu percaya padaku dan aku percaya padamu. Aku akan membawamu ke puncak dunia. Lin Suan berbalik dan menatap siang jiutian. Aku tidak akan kalah. Kemudian, dia menatap orang-orang di sampingnya dan tersenyum. Saya harap para pengikut Divine Union tidak akan pernah kalah. Suaranya menjadi semakin keras, menembus sembilan langit dan menyebar ke seluruh negeri. Pada saat itu, jiwa para bijak di sekitarnya bergetar dan mereka semua menoleh untuk melihat. Kata-kata yang berani dan visioner seperti apakah ini? Ye Wudau tersenyum. Sepertinya teman lamanya itu tidak terpengaruh sama sekali. Kedua Dewa Perang juga menganggup puas. Sang Santo Levitasi juga menghela nafas lega. Di sisi istana naga, mereka mengerutkan kening. Orang-orang dari dinasti Seribu Naga memiliki niat membunuh di mata mereka. Orang ini tidak mundur setelah mengalami kemunduran seperti itu. Sebaliknya, dia menjadi lebih kuat. Orang ini harus segera disingkirkan. Maju dengan berani dan jangan pernah mengaku kalah. Sang leluhur tua berbisik, matanya berkedip-kedip. Long Ao, yang berada di sampingnya, merasa gugup. Ia berkata, Leluhur tua, percayalah padaku. Aku tidak akan kalah lagi. Aku akan mengalahkannya. Leluhur dunia fantasi melambaikan lengan bajunya dan pergi bersama Long Ao. Perjamuan pun berakhir. Long Ao tiba di area inti dan merasakan kekuatan mengerikan di dalamnya. Ia menarik nafas dalam-dalam. Leluhur dunia fantasi membawanya ke sebuah pagoda dan berkata, Tempat ini penuh dengan sumber daya. Ada sumber daya dan kekuatan yang tak terbatas di sini. Anda dapat bercocok tanam di sini. Terima kasih, leluhur tua. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Long Ao sangat bersemangat. Leluhur dunia fantasi berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Semoga saja begitu. Bakatmu tak tertandingi, tetapi kamu terlalu sombong dan perlu diredakan. Sebelumnya, saat Pangeran Naga datang menemuiku, dia menyebutmu dan menyuruhku untuk menjadikanmu muridku. Sekarang setelah saya mengamati Anda, Anda memang tidak buruk. Berkultifasilah dengan baik dan jangan mengecewakan aku dan Pangeran Naga. Jadi itu saran Pangeran Naga. Long Ao mengepalkan tinjunya. Jika bukan karena Pangeran Naga, muridnya kali ini adalah Lin Suan. Dia menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia juga telah menjadi putra mahkota, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari Pangeran Naga. Kesenjangan ini sempat membuatnya merasa putus asa, namun kemudian ia bersumpah bahwa suatu hari nanti, ia akan menyusul Pangeran Naga dan bahkan membuat kesenjangan ini semakin mengecil. Dan Lin Suan, tunggu saja. Dengan sumber daya di area inti, kecepatan kultifasiku akan lebih cepat dari sebelumnya. Saat waktunya tiba, kau pasti akan mati. Dia pasti akan membalas dendam atas apa yang terjadi hari ini. Di sisi lain, semua tamu sudah pergi. Apa yang terjadi di pesta itu akan tersebar ke seluruh dunia. Orang-orang dari dinasti Seribu Naga memiliki ekspresi dingin. Meskipun ada liku-liku di sepanjang jalan, hasil akhirnya tetap memuaskan. Long Ao tetap menjadi murid leluhur tua. Sepertinya mereka harus kembali berdiskusi dan memikirkan cara untuk menghadapi Lin Suan itu. Memikirkan hal itu, mereka pun pergi. Orang-orang dari Persatuan Ilahi juga kembali ke alam spiritual untuk berkultifasi dengan giat. Hasil dari pertempuran ini adalah makin banyaknya orang yang ingin bergabung dalam Persatuan Ilahi. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Suan terlalu kuat. Dia telah melampaui Pangeran Naga. Kalimat terakhir Lin Suan untuk tidak pernah menyerah dan terus maju dengan berani memberi mereka harapan tanpa akhir. Orang-orang ini sangat ingin bergabung. Untuk sesaat, Bai Susu dan yang lainnya tersenyum. Jenderal Dewa Jurang Laut dan dua lainnya menemukan Lin Suan. 4.895 Jenderal Ilahi Haiyuan menatap Lin Suan tanpa henti, yang membuat Lin Suan terkejut. Mungkinkah Jenderal Ilahi ini telah menemukan rahasianya? Dia bertanya, Para senior, mengapa kalian mencari saya? Jenderal Ilahi Yunge berkata, Kami sebenarnya di sini untuk mencari Dewa Gila. Namun, kita tidak bisa melihatnya. Hubunganmu dengan Medgar seharusnya tidak biasa, kan? Katakan pada Dewa Gila untuk segera menuju Menara Jurang Suci. Kami butuh bantuannya untuk sesuatu. Oh, apa itu? Lin Suan terkejut. Jenderal Dewa Yunge berkata, Kau tidak akan tahu bahkan jika aku memberitahumu. Nak, kau akan tahu saat kau mencapai level Dewa Gila. Jenderal Ilahi Haiyuan menepuk bahu Lin Suan. Aku punya harapan besar padamu. Mungkin kau akan segera tahu. Dia memperlihatkan senyum yang penuh arti. Lin Suan semakin merasa bahwa mereka pasti telah menemukan identitasnya. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa, jadi jelas bahwa mereka ada di pihaknya untuk membantunya. Oleh karena itu, dia mengangguk. Saya mengerti apa yang kalian berdua maksud. Saya akan mengirim pesan sekarang. Dia akan tiba di sana dalam beberapa hari. Kedua Jenderal Ilahi meninggalkan Lin Suan dan kembali ke kediaman Ilahi untuk mengatur beberapa hal. Kali ini, lebih dari 200 orang bergabung. Lin Suan bertemu dengan orang-orang ini dan menyemangati mereka untuk berkultivasi dengan baik. Ia menyerahkan sisanya kepada Bai Susu, Hongye, dan Naga Merah. Dia mengkonsolidasikan kultivasinya dan menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Kemudian, dia pergi ke Menara Jurang Suci dan menyelimuti tubuhnya dengan Ki Iblis. Lin Suan sekali lagi berubah menjadi Dewa Gila yang jahat dan tiba di Menara Jurang Suci. Dia muncul lagi. Banyak orang berseru. Lihat, itu Dewa Gila. Dia di sini lagi. Mereka mendengar bahwa dia membunuh banyak ahli istana naga di pertemuan Suci Sekte Dao. Dia bahkan memprovokasi istana naga yang membuat mereka muntah darah. Mereka tidak menyangka dia akan muncul secepat ini. Dia tidak takut diburu oleh para ahli istana naga. Istana naga tidak dapat dibandingkan dengannya. Seseorang tertawa. Seseorang menggelengkan kepalanya. Jangan lupa bahwa istana naga didukung oleh pengadilan Seribu Naga. Mereka pasti akan mengirim ahli untuk memburunya. Saat semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, Lin Suan sudah memasuki Menara Jurang Suci. Dia tiba di aula besar di Menara Teluk Suci, di mana beberapa sosok tengah menunggu. Lin Suan pernah melihat dua orang sebelumnya, yaitu Jenderal Dewa Si Abis dan Saudara Jenderal Dewa Yun. Orang-orang lain juga memikirkan tentang para jenderal abadi. Ketika mereka melihat sosok iblis di belakang mereka, mereka semua mengangkat sudut mulut mereka menjadi senyuman. Anda akhirnya di sini. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan melihat sekeliling. Lalu, dia berjalan mendekat. Dia tampak sedikit sombong, tetapi dia tidak peduli. Dewa gila harus bersikap sombong. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memenuhi namanya. Para jenderal abadi lainnya juga telah mendengar perbuatannya, jadi mereka tidak peduli dengan sikapnya. Tidak apa-apa asalkan pihak lain kuat. Kakak Yun, Jenderal Ilahi sudah pergi. Kemarilah. Ngomong-ngomong tentang Dewa Gila, kau di sini. Jenderal Ilahi Ocean Abyss pun tersenyum. Lin Suan berkata, Saya menerima berita bahwa kalian semua mencari saya. Saya tidak tahu mengapa. Itu hal yang baik. Jenderal Dewa Si Abyss berkata bahwa kita akan pergi ke tempat yang sangat misterius, jadi kami butuh bantuanmu. Lin Suan terkejut. Tempat apa? Jika jenderal abadi tidak bisa melakukannya, saya khawatir saya tidak bisa berbuat apa-apa. Memang, meskipun Lin Suan kuat, para jenderal abadi ini bahkan lebih menakutkan. Saudara Jenderal Ilahi Yun berkata tidak seperti itu. Kali ini, kita menjelajahi reruntuhan kuno. Ini sangat misterius. Beberapa tempat memiliki batasan budidaya. Oleh karena itu, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami hanya dapat meminta bantuan para ahli seperti Anda. Lin Suan berhasil masuk ke dalam papan asal usul Sein, yang berarti bahwa dia paling-paling adalah seorang grit sage di tahap awal. Oleh karena itu, tingkat kultifasi ini dapat dimanfaatkan dengan baik dalam situasi tertentu. Dan kultifasi para jenderal abadi ini telah lama melampaui sage agung tahap awal. Oleh karena itu, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Lin Suan mengangguk. Dia mengerti. Dia bertanya-tanya dunia rahasia macam apa yang bisa menarik minat para jenderal abadi ini. Ini jelas bukan reruntuhan biasa. Saudara Jenderal Ilahi Yun tersenyum. Apakah Anda tahu pengadilan surgawi? Lin Suan terkejut. Tentu saja, dia tahu. Mungkinkah reruntuhan ini ada hubungannya dengan pengadilan surgawi? Benar sekali. Nak, tebakanmu benar. Itu memang ada hubungannya dengan pengadilan surgawi. Itu adalah reruntuhan pengadilan surgawi. Dan baru diketahui baru-baru ini. Jadi, beritanya belum menyebar terlalu jauh. Kita harus bergegas. Lin Suan terkejut. Apakah ini benar-benar reruntuhan istana surgawi? Saya penasaran apakah Black Mountain akan muncul. Di reruntuhan pengadilan surgawi sebelumnya, Gunung Hitam memperoleh Lentera Langit, dan Lin Suan memperoleh Gucci penelan surga. Kemudian, dia baru tahu bahwa itu hanya setengah dari toples penelan surga. Dia masih kekurangan tutup. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan tutupnya kali ini. Jika dia benar-benar menemukannya, itu akan menjadi Heaven Swallowing Jar yang lengkap. Itu akan menjadi Extreme Dao. Sekalipun dia tidak bisa menemukannya, alangkah hebatnya jika dia bisa mendapatkan beberapa teknik pamungkas dari pengadilan surgawi. Oleh karena itu, Lin Suan sangat tertarik. Dia berkata bahwa karena memang demikian, tidak ada waktu yang terbuang. Mari kita mulai. Saudara Jenderal Ilahi Yun tersenyum. Tidak perlu terburu-buru. Masih ada beberapa orang. Lin Suan menunggu. Memang, tidak butuh waktu lama bagi lebih banyak orang untuk tiba. Yang pertama datang adalah dua orang. Satu berpakaian hijau, yang lain berpakaian ungu. Keduanya sangat cantik. Mereka memiliki pedang di punggung mereka. Berdasarkan pengantarnya, Lin Suan tahu bahwa kedua wanita cantik ini bernama King Hong dan Si Hong. Kedua orang ini bukan orang biasa. Mereka sangat terkenal. Mereka dikenal sebagai pedang kembar ungu dan hijau. Nama mereka juga masuk dalam seribu teratas di Saint-Origin Ranking. Peringkat mereka jauh lebih tinggi darinya. Setelah mereka berdua, datanglah seorang lagi. Dia adalah seorang pria dengan rambut seputih salju. Ia menari tertiup angin, dan matanya berwarna putih, membuatnya tampak sangat misterius. Teknik mata, Lin Suan terkejut. Cahaya kemasan berkelebat di matanya. Pedang kembar ungu dan hijau juga memiliki ekspresi serius. Mereka mengenal orang ini. Bahkan, dia berperingkat lebih tinggi dari mereka. Tentu saja mereka yakin dapat mengalahkannya dengan kombinasi pedang kembar. Orang ini bernama Yan Ling. Jurus pamungkasnya adalah eksekusi kata-kata. Itu sangat menakutkan. Sekarang semua orang telah hadir, Jenderal Ilahi Hai Yuan tersenyum. Beberapa dari mereka memandang Lin Suan. King Hong berkata, Kamu pasti dewa gila. Seberapa kuat Anda? Apakah Anda ingin mengalaminya? Lin Suan menatapnya dan tersenyum. King Hong melangkah maju dan ki pedang meledak dari tubuhnya. Dia tidak bisa meminta lebih. Kakak, diamlah sebentar. Si Hong berjalan mendekat dan berkata. Kemudian, dia menatap Lin Suan. Ya Tuhan, maafkan aku. Adikku memang punya sifat seperti ini. Jangan khawatir. Lin Suan mengangguk. Di sampingnya, Yan Yan Ling tersenyum. King Hong menoleh dan matanya berbinar. Apa yang kau tertawakan? Apakah kamu meragukan kekuatanku? Yan Ling menggelengkan kepalanya. Dia sudah lama mendengar nama peri pemarah. Sekarang setelah bertemu dengannya hari ini, dia benar-benar sesuai dengan namanya. King Hong sangat marah. Siapapun yang berani bicara omong kosong di luar, aku akan membunuhnya. Lin Suan juga menggelengkan kepalanya. Gadis ini benar-benar gila. Sementara Lin Suan bercanda, sekelompok orang lain berjalan keluar dari aula. Kemudian, terdengar suara dingin. Sepertinya kalian semua ada di sini. Mari kita bertemu. 4896. Mendengar ini, Lin Suan dan yang lainnya menoleh. Pada saat berikutnya, mereka melihat seorang Jenderal Ilahi berjalan mendekat. Ada juga tiga sosok di belakangnya. Salam, Jenderal Ilahi, King Hong dan yang lainnya menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Ketiga sosok di sisi berlawanan juga membungkuk. Lalu, tatapan mereka beradu di udara. Petir yang amat dahsyat menyambar dan memecah keheningan. Jenderal Ilahi Haiyuan sedikit mengernyit, namun dia tidak mengatakan apa-apa. Lin Suan terkejut saat dia menatap sosok di depannya. Dia adalah seorang wanita dengan wajah yang sangat cantik. Dia bahkan lebih cantik dari King Hong dan Zee Hong. Bukan hanya itu saja, ia juga memancarkan aura dingin yang menusuk, bak Dewi Es yang menjauhkan orang-orang dari jarak ribuan mil. King Hong dan Zee Hong juga mengamatinya. Lalu, mereka berkata, dia sangat cantik. King Hong mendengus, dan mata Zee Hong berbinar. Peri Gunung Es di depan melirik mereka tanpa ekspresi. Namun, ketika dia melihat Lin Suan, tubuhnya gemetar dan pupil matanya menyempit. Sesuatu yang tidak dapat dipercaya tampaknya telah terjadi. Lin Suan menatapnya dan tersenyum. Bagaimana aku harus menyapa peri ini? Dia berjalan maju. Ada dua sosok lain di samping peri Gunung Es. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam dan memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya. Dia tampak berdiri di tengah malam dan tampak sangat misterius. Orang lain di sampingnya memiliki aura yang menakutkan, seolah-olah setiap gerakannya dapat membelah langit dan bumi. Orang ini benar-benar berani. Yan Ling terkekeh. Namun, King Hong mendengus. Dia akan mendapat masalah. Dia tahu bahwa peri Gunung Es di depannya baru saja menantang daftar Teluk Suci belum lama ini, tetapi dia telah mengejutkan semua orang. Yang lebih penting, dia memang sangat dingin. Tidak peduli siapapun orangnya, dia akan mengabaikan mereka dan dikenal sebagai Gunung Es. Kalau saja Dewa Gila datang menyambutnya, dia pasti akan ditolak dan bahkan mungkin dipukuli. Pakar di sampingnya mengerutkan kening dan mencibir, Nak, pergilah. Ini bukan tempat untukmu. Pria lain dengan aura menakutkan juga mendengus dan menatap Lin Suan. Mereka sudah menyukai peri Gunung Es, tetapi mereka belum berhasil mendapatkannya. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang lain datang? Lin Suan melirik An Ying dan mencibir, Aku sedang berbicara dengan peri Gunung Es. Itu bukan urusanmu. Pergilah. Apa katamu? Orang itu marah sekali. Ia melangkah maju dan membentangkan sayap di punggungnya. Tubuhnya memancarkan aura naga yang mengerikan. Namanya adalah Sado dan dia adalah anggota klan Naga Bayangan. Di sampingnya, pria dengan aura mengerikan itu juga tampak serius. Tubuhnya juga memancarkan aura Dao Naga. Kedua belah pihak tampak hendak bertarung, tetapi pada saat ini, langkah kaki terdengar dari jauh. Seorang wanita yang mengenakan baju sirah Jendral Ilahi berjalan cepat mendekat. Di samping itu. Demikian pula, tiga sosok muncul. Semua orang ada di sini, kata Jendral Dewa Angin Salju sambil tersenyum sambil melihat sekeliling. Anda sedikit terlambat, kata Jendral Dewa Yunge. Jendral Dewa Kian Cheng juga mendengus dingin. Karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai. Memulai apa? Semua orang tercengang. Jendral Dewa Kian Cheng, yang masuk kedua, berkata, jumlah orangnya terlalu banyak. Mari kita singkirkan satu orang. Ekspresi King Hong, Si Hong, dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar ini. Sang naga bayangan dan pakar lain dengan aura menakutkan memperlihatkan Seri Ngai menyeramkan. Mereka semua menatap Lin Suan, tetapi segera, mereka tidak bisa tertawa lagi. Karena Lin Suan sudah mengobrol dengan Dewi Gunung Es. Dewi Gunung Es bahkan memperlihatkan senyum indahnya pada Lin Suan. Bagaimana itu mungkin? An Ying menjadi gila. Gelar, Gunung Es milik pihak lain itu tidak palsu. Dia tidak peduli dengan orang jenius manapun, jadi mengapa dia tersenyum pada anak di depannya ini? Selain itu, King Hong, Yan Ling, dan yang lainnya juga tercengang. Bahkan tiga jenius top baru pun terkejut. Mereka semua menatap Lin Suan. Apakah orang ini ahli dalam daosetan? Siapa dia? Win Snow juga tersenyum. Mari kita perkenalkan dia. Begitu dia selesai berbicara, ketiga sosok di sampingnya menonjol. Salah satu dari mereka memiliki aura yang kuat dan penuh dengan kepahlawanan. Ia juga memiliki sepasang sayap di punggungnya. Ucapnya dengan suara keras, Peng Wan Li dari Klan Tianpeng. Di sebelahnya ada seseorang dengan wajah dingin. Suaranya juga mengandung jejak dingin yang menusuk, seperti pisau. Namanya adalah He Jiuxiao. Orang terakhir agak aneh. Dia duduk di punggung ikan mas dengan dagu di tangannya dan tertidur. Ketika dia mendengar kata-kata Win Snow, dia membuka matanya yang mengantuk dan berkata, Siao Zhuang. Setelah berkata demikian, dia menutup matanya dan kembali tidur. Setelah ketiga orang itu diperkenalkan, King Hong dan dua orang lainnya diseberang juga ikut tampil dan menyebutkan nama mereka. Sado lalu berjalan keluar. Seorang pria lain dengan aura kuat juga keluar. Namanya Zulai. Dia adalah ahli dari Klan Naga Obor. Dewi Gunung Es melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, Sueki. Benar sekali, wanita ini adalah Sueki, wanita yang ditemui Lin Suan di Gua Seribu Gunung. Kemudian, dengan bantuan Lin Suan, dia memperoleh tubuh ilahi sembilan yin. Kemudian, setelah Lin Suan pergi, Sueki juga pergi berlatih dan tidak ada kabar tentangnya. Mereka tidak menyangka bahwa dia juga akan datang ke sini dan memasuki Menara Teluk Suci. Yang lain berpikir dalam hati dan saling memandang. Mereka menemukan bahwa orang-orang ini semuanya adalah pakar tingkat atas. Terlebih lagi, mereka memiliki karakteristik khusus. Mereka semua berada di peringkat seribu teratas dalam Sein Origin Ranking. Akan tetapi, peringkatnya tidak di atas delapan ratus. Peringkat tertinggi adalah Xiao Zhuang yang sedang tidur, yang saat ini berada di peringkat delapan ratus sepuluh. Bagaimana dengan yang terakhir? Mereka semua menatap Lin Suan. Sado berkata dengan dingin, Nak, beritahu kami namamu. Lin Suan meliriknya dan berkata dengan dingin, Dewa gila. Jadi, dia adalah Dewa gila. Banyak orang terkejut dengan nama ini. Nama ini bagaikan guntur di telinga mereka. Namun, itu adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Zulai mendengus dingin. Jadi, kamu adalah Dewa gila. Kamu hanya berada di peringkat seribu teratas. Beraninya kamu bersikap begitu lancang di hadapanku. Meskipun Lin Suan telah mencapai seribu teratas dalam tiga kali percobaan, orang-orang ini semuanya berada di peringkat seribu teratas. Jadi, saat mereka menghadapi Lin Suan, mereka semua meremehkannya. Lin Suan tidak peduli. Pertama, dia tidak berpartisipasi dalam tantangan berkali-kali. Kedua, seribu teratas bukanlah batasnya. Dia tidak menggunakan Heaven Deforing Jar atau Great Dragon Sword Spirit. Jika tidak, dia harus menggunakan namanya terlebih dahulu. Lin Suan mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa selain An Ying dan Zulai, ada orang lain yang memusuhinya. Bahkan ada niat membunuh. Meskipun tersembunyi dengan baik, teknik mata Lin Suan sungguh menakjubkan. Dia langsung mengetahuinya. Dia menoleh dan kerutan di dahinya semakin dalam. Dia menemukan bahwa orang yang ingin membunuhnya adalah seorang Jenderal Ilahi. Itu adalah Jenderal Ilahi Kianchen. Dewa gila, kemarilah dulu, kata Jenderal Ilahi Haiyuan. Lin Suan tersenyum pada Sueki. Mereka akan bicara nanti. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia sudah mengenali pihak lain, dan Sueki juga mengenalinya. Fisik mereka sungguh luar biasa. Yang satu memiliki tubuh Ilahi Sembilan Yang, dan yang lainnya memiliki tubuh Ilahi Sembilan Yin. Mereka adalah kebalikan dari langit dan bumi. Asal mereka berdua bertemu, mereka akan bisa langsung mengenali satu sama lain. 4897. Lin Suan kembali ke sisi Jenderal Abadi Haiyuan. Jenderal Abadi Haiyuan mengirimkan suaranya kepada Lin Suan. Hati-hati, Kianchen mendukung Pangeran Naga. Kau pernah menamparkan wajah istana naga sebelumnya, jadi dia pasti tidak senang padamu. Lin Suan mengerti, tidak heran pihak lain melepaskan niat membunuh ke arahnya. Jadi mereka adalah anak buah Pangeran Naga. Jenderal Abadi Kianchen berkata lagi, ada terlalu banyak orang, singkirkan satu orang. Begitu dia mengatakan itu, wajah semua orang berubah. Hapus siapa, tidak ada yang mau. Bagaimanapun, mereka akan pergi ke reruntuhan pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi memiliki sejarah yang panjang. Tidak hanya di zaman kuno, dikatakan bahwa ia telah muncul di zaman kuno. Dan konon pengadilan surgawi telah dihancurkan lebih dari satu kali, namun dibangun kembali. Yang paling baru adalah keruntuhan 50 ribu tahun lalu. Sekarang setelah mereka menemukan reruntuhan pengadilan surgawi lagi, peluang dan harta apa yang akan mereka peroleh? Mereka menantikannya. Tak seorang pun bersedia pergi. An Ying berdiri dan berkata, bukankah mudah? Menurut peringkat, siapapun yang berada di posisi terakhir akan pergi. Setelah berkata demikian, dia menatap Lin Suan sambil tersenyum dingin. Saya setuju. Jenderal Abadi Kianchen mengangguk. Karena peringkat Medgat berada di posisi terakhir yang berarti dia harus tereliminasi. Dengan cara ini, itu akan menjadi balas dendam kecil. Mereka akan menghadapinya di masa depan. Namun, Jenderal Abadi Haiyuan mengerutkan kening. Lin Suan mendengus. Lelucon macam apa ini? Apakah peringkat itu bisa membuktikan segalanya? Mengapa tidak? Zulai juga berdiri dan berkata, sangat sulit untuk meningkatkan peringkat seseorang di papan asal suci. Apakah Anda akan menyembunyikan kekuatan Anda jika Anda memilikinya? Apakah aku menyembunyikan kekuatanku? Anda akan tahu saat Anda mencoba. Lin Suan menatapnya dan mencibir. Peng Wanli dan yang lainnya hanya menonton dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka secara alami mengetahui dendam antara kedua belah pihak. Dewa gila menamparkan wajah istana naga, yang berarti dia tidak memberikan wajah apapun kepada pangeran naga. Jenderal Abadi Kianchen, sebagai orang kepercayaan pangeran naga, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Dan mereka adalah orang-orang kunpengsi, jadi mereka tentu berharap kedua belah pihak akan bertarung. Akan lebih baik jika kedua belah pihak menderita. Pada saat ini, Jenderal Abadi Sui Feng tersenyum. Karena kedua belah pihak tidak senang, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi? Siapapun yang kalah akan tersingkir. Ide yang bagus, Sado juga melangkah maju. Dengus, kalau kamu tidak senang, keluarlah dan lawan. Aku akan memberitahumu perbedaan di antara kita. An Ying sangat percaya diri. Peringkatnya adalah 950. Mereka memiliki 50 orang lebih banyak daripada partai lainnya. Namun, setiap peningkatan peringkat sangatlah sulit. Dengan perbedaan 50 peringkat, perbedaan kekuatan bagaikan langit dan bumi. Dia dapat dengan mudah menghancurkan pihak lainnya. Yang lain tahu ini, jadi mereka semua memandang Lin Suan. Beranikah pihak lain menerima tantangan tersebut? Banyak orang menduga bahwa Lin Suan tidak akan menerima tantangan itu. Bagaimanapun, jarak di antara mereka terlalu besar. Namun, Lin Suan hanya tertawa. Apakah kamu ingin mati? Aku akan memenuhi keinginanmu. Orang ini benar-benar sombong. King Hong terkejut, lalu dia mendengus dingin. Dia terlalu gegabuh. Di pihak Jenderal Dewa Angin Salju, Peng Wan Li dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Mungkinkah Matgat punya kartu truf lain? Zulai mencibir dingin, sementara Sueki menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan kalah. Sialan, Sado Gram, dia tidak tahu apa yang bagus dari Matgat. Mengapa Dewi Gunung Sueki tampak seperti orang yang sangat berbeda saat melihatnya? Dia tidak tahu bahwa mereka berdua sudah menjadi rekan Dao. Kalau dia tahu, dia mungkin akan marah setengah mati. Sado mencibir, aku akan membuatmu menyesali ini. Dia melangkah maju, dan auranya meletus, menyapu langit dan bumi. Semua orang di sekitarnya berseru. Dia hampir mencapai alam suci agung. Kian Chen juga mengangguk. Bagus sekali, dia sudah selangkah lagi menuju alam Sein Agung. Dia seharusnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Peng Wan Li dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka Sado menyembunyikan kultifasinya. Dewa gila ini sungguh tidak beruntung. Kren Jiuk Siao mencibir, sambil berkata bahwa Siao Zhuang telah tertidur, seolah-olah dia tidak tertarik dengan pertempuran yang akan datang. Sado mencibir, sejak kultifasiku meningkat, aku menyembunyikannya. Hari ini, akan kubiarkan kau merasakan kekuatan dari seorang Santo Agung setengah langkah. Darah naga muncul di tubuhnya, menekan sembilan surga. Orang-orang di sekitarnya semuanya merasakan penekanan dari garis keturunannya. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Sado melambaikan tangannya, dan sebuah bayangan hitam pun muncul. Ia berubah menjadi naga bayangan dan terbang dengan cepat. Peng Wan Li dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya Sado sombong, tetapi dia sama sekali tidak ceroboh. Menghadapi dewa gila, dia langsung menggunakan teknik rahasia. Jika bayangan ini dibatasi, bahkan seorang Santo Agung akan disegel dan tidak akan mampu melawan. Kekuatan anjing laut, mata sucen berbinar, lalu dia mendengus dingin. Matanya memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Mari kita lihat apakah kekuatan segel lebih kuat, atau kekuatan penindasanku lebih mengerikan. Prasasti reinkarnasi. Sepasang mata bagaikan dewa muncul, dan tatapan prasasti itu saling bertautan. Dengan kekuatan reinkarnasi, ia menekannya ke depan. Ledakan! Ledakan! Lin Suan tidak menyerang bayangan itu. Sebaliknya, dia menyerang bayangan itu secara langsung. Pada saat yang sama, dia tidak menghindar, membiarkan bayangan itu menyelimutinya. Dengan suara, ledakan, dia terpaksa mundur dua langkah dan segel yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Hebat! Saya sangat bersemangat. Sado mencibir. Yang lain juga terkejut. Kelihatannya jaraknya benar-benar sebesar itu. Perbedaan lima puluh peringkat sudah cukup untuk membuat Matgat tidak bisa melawan. Jenderal Ilahi Qian Chen mencibir. Dewa gila biasa saja. Namun sedetik kemudian, pupil matanya mengerut. Oh tidak, dia ingin memperingatkan mereka, tetapi sudah terlambat. Prasasti reinkarnasi jatuh dan menyelimuti Sado. Sado terkejut. Sialan! Apa ini? Blokir itu. Dia melambaikan tangannya, lalu tangannya berubah menjadi dua belati yang menebas segalanya. Namun, ini adalah serangan tingkat jiwa dan tidak dapat dihindari sama sekali. Dalam sekejap, dia tertekan. Dia merasakan jiwanya terguncang, seakan-akan hendak terbelah. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berlutut di tanah. Dengan suara berderak, jiwanya berlutut di tanah. Apa yang sedang terjadi? Apakah Sado juga terluka? Teknik mata macam apa yang barusan itu? Dewa gila benar-benar memiliki teknik mata yang mengerikan. Mengapa saya tidak tahu sebelumnya? Satu demi satu suara terdengar. Mereka semua tahu legenda dewa gila. Dia sangat sombong. Ki iblisnya cukup untuk menghancurkan sembilan langit. Menurut mereka, dia ahli dalam pertarungan jarak dekat. Namun sekarang, Matt Godd menggunakan teknik mata. Pantas saja Sado tidak bisa menghindar. Tidak ada yang menduganya. Mengaum. Bayangan itu meraung, dan aura daun naga muncul. Jiwanya lolos, tetapi wajahnya menjadi sangat pucat. Pada saat itu, jiwanya terluka. Sialan, ekspresi Sado dingin. Dia mengerahkan kekuatan hukum untuk memperbaikinya. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke depan. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Sekelompok belati bayangan muncul di tangannya dan dia menyerang maju. Dalam sekejap, dia sudah berada di belakang Lin Suan. Itu. Dua belati ditikamkan ke arah kepala dan jantung. 4898. Oh tidak. Seru Zihong. King Hong juga mendengus dingin. Dewa gila terlalu ceroboh. Meskipun jiwanya telah melukai pihak lain, tubuhnya juga disegel. Dengan cara ini, dia tidak bisa bergerak sama sekali dan hanya bisa dibantai. Semuanya sudah berakhir. Angying mendengus dingin, dan dua belati mendarat di tubuh Lin Suan. Suara nyaring terdengar, tetapi senyum di wajahnya menghilang. Belati bayangannya langsung terpental dan salah satunya bahkan retak. Bagaimana itu mungkin? Fisik lawannya terlalu menakutkan. Pada saat ini, Lin Suan, yang ada di depannya, berbalik dan mencibir. Segelmu juga tidak sehebat itu. Saat dia berbicara, Ki pedang yang sangat mengerikan keluar dari tubuhnya dan langsung menghancurkan segelnya. Segel pihak lain memang sangat kuat dan dapat menyegel seorang sage tertinggi, tetapi jiwa pedang naga di tubuh Lin Suan sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Seekor anjing laut saja tidak ada yang perlu ditakutkan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Angying sangat ketakutan hingga ia mundur selangkah. Namun, sesaat kemudian, sebuah telapak tangan hitam mencengkeram kepalanya. Berengsek. Dia mengayunkan belatinya lagi untuk menangkis. Belati bayangan menghantam tangan iblis hitam itu dengan suara yang memekakkan telinga dan percikan api menari-nari. Akan tetapi tangan hitam itu tidak berhenti sama sekali dan langsung menamparkan ke bawah. Angying berteleportasi. Angying meraung marah. Dia dengan cepat menunjukkan keterampilan gerakan yang tak tertandingi dan nyaris menghindari serangan itu. Namun, ki dan darahnya masih mengalir deras. Berengsek. Kemudian, seluruh tubuhnya menyatu dengan kegelapan. Dia melebarkan sayapnya dan kecepatannya sangat cepat. Dia tidak menentu. Sebagai anggota klan Naga Bayangan, kecepatan dan teknik pergerakan adalah keahliannya. Dia mengandalkan kecepatan dan teknik gerakan ini untuk melancarkan serangan yang merusak pada Lin Suan. Dalam sekejap, ribuan duri menyerang Lin Suan, menyebabkan kekosongan di sekitar Lin Suan hancur. Dia seharusnya terluka sekarang. Namun, sebuah tangan besar terulur dan langsung menyelimuti seluruh dunia, membuat An Ying mustahil untuk melarikan diri. Dengan suara, ledakan, dia terpental oleh sebuah pukulan. Berengsek, pola Naga yang tak berujung muncul di tubuh An Ying. Dia berubah menjadi seekor Naga yang ganas. Mati, kekuatannya meningkat sekali lagi. Lin Suan mencibir, darah Nagamu benar-benar sampah. Biar kutunjukkan padamu apa itu darah Naga yang asli. Lin Suan melangkah maju, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di belakangnya. Akhirnya, ia berubah menjadi sosok. Itu adalah seekor Naga hitam, dan ada aura Iblis yang sangat mengerikan di sekelilingnya. Dia seperti Dewa Iblis. Ekor Naga itu terayun keluar bagaikan pedang Dewa Iblis, menembus udara. Bagaimana ini bisa terjadi? Anda juga memiliki aura Dao Naga. Kamu dari klan Naga, An Ying menjadi gila. Ia terlempar dan tubuhnya tercabik-cabik. Sebuah kepala meraung di tanah. Semut, kamu tidak pantas tahu. Lin Suan menginjak kepala lawannya dengan satu kaki. Dengan dorongan ringan, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepala lawannya. Berhenti. Jenderal Ilahi Kian Chen berteriak dingin, wajahnya menjadi sangat muram. Lin Suan menendang lawannya hingga melayang, lalu berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sekarang Anda tahu siapa yang sampah, bukan? Jika ada yang harus disingkirkan, itu harusnya dia. Begitu dahsyat. King Hong tercengang. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Di sisi lain, Peng Wan Li dan yang lainnya juga menarik nafas dalam-dalam. Tampaknya dewa gila ini memang menyembunyikan kekuatannya. Bibir Sueki melengkung membentuk senyum. Bagaimana mungkin suaminya bisa lemah? Dia memiliki tubuh Ilahi Sembilan Yang. An Ying pantas mendapatkannya. Lin Suan menatap An Ying dan mencipir. Kamu sudah kalah dan tersingkir. Cepatlah pergi. Kamu tidak punya hak untuk berdiri di sini. Sialan. An Ying menggertakkan giginya. Ia hampir muntah darah, tetapi ia telah mengatakannya sendiri. Ia tidak bisa menarik kembali kata-katanya sekarang. Dia menatap Jenderal Ilahi Kian Chen, berharap Jenderal Ilahi Kian Chen akan membiarkannya pergi. Wajah Jenderal Dewa Kian Chen dingin. Sampah tak berguna, kembalilah dan berkultivasi dalam pengasingan. Ini terlalu memalukan. Awalnya dia ingin menekan Dewa Gila dan bahkan menekannya untuk membalas dendam atas Istana Naga. Namun sekarang, dia malah ditampar oleh pihak lain. An Ying tidak berani mengatakan apapun dan melarikan diri. Dalam sekejap, hanya ada dua orang yang tersisa di pihak Kian Chen. Apakah ini cukup? Jenderal Ilahi Hai Yuan tersenyum. Kian Chen sangat sombong. Sekarang, tinggal satu orang lagi. Sialan. Wajah Jenderal Ilahi Kian Chen dingin. Namun, pada saat ini, Sueki berdiri dan berkata, Belum. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka saling memandang. Apakah si cantik es ini akan bertarung? Sueki tersenyum dan berkata, Saya meninggalkan tim Jenderal Ilahi Kian Chen. Saya bersedia bergabung dengan tim Jenderal Ilahi Hai Yuan. Apakah ini baik-baik saja? Apa? Semua orang tercengang. Wajah Jenderal Ilahi Kian Chen sehitam dasar panci. Dia ingin meninggalkannya dan bergabung dengan tim lain. Hai Yuan tertegun. Kemudian, dia tersenyum. Tentu, kami menyambutnya. Sangat bagus. Sueki melangkah maju dan datang ke sisi Dewa Gila. Dia tersenyum dengan indah. Jenderal Dewa Hai Yuan dan Sueki tercengang. Tampaknya bergabungnya dia ke dalam tim ada hubungannya dengan Dewa Gila. Mereka pasti sudah saling kenal sejak lama dan memiliki hubungan yang tidak biasa. Peng Wanli terkejut. Siapakah Dewa Gila ini? Bagaimana dia bisa mendapatkan hati peries? Jenderal Dewa Feng Suei menyipitkan matanya. Bahkan Xiao Zhuang, yang tertidur, mengangkat kepalanya. Cahaya misterius muncul di matanya. Dia menatap Lin Suan dan Sueki dengan cahaya yang melamun. Dia terkejut. Lalu, sudut mulutnya melengkung ke atas. Sembilan yin dan sembilan yang telah muncul kembali di dunia. Menarik. Ini menjadi semakin menarik. Kali ini, aku dapat bermimpi indah. Setelah berkata demikian, dia memejamkan matanya sambil tersenyum. Seolah-olah dia telah tertidur lelap. Tim Hai Yuan sangat kuat. Hanya tersisa satu orang di tim Kian Chen. Wajahnya begitu gelap dan mengerikan. Sialan, saya harus menemukan orang lain. Dia mengulurkan tangannya. Sepertinya dia ingin memanggil orang lain. Lin Suan melihat pemandangan ini dan tersenyum. Jenderal Ilahi, bukankah kau mengatakan akan ada satu orang lagi? Mengapa kau masih perlu mencari yang lain? Kian Chen meraung. Itu dulu. Sekarang, aku berubah pikiran. Tidakkah kau setuju? Apakah Anda menantang saya? Lin Suan tertawa dingin. Dia tidak menjawab. Meskipun begitu, ada sedikit rasa jijik di matanya. Tak lama kemudian, sesosok tubuh berjalan mendekat dari kejauhan. Ia datang ke sisi Kian Chen dan berkata dengan dingin, Peri es, kau mengkhianati kami. Beraninya kau mengkhianati kami. Apakah kau tidak takut masuk neraka? Sueki mendengus. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan gelang es di pergelangan tangannya. Lalu, dia melemparkannya. Dia berkata, Perjanjian kita dibatalkan. Aku akan mengembalikan gelang es ilahi kepadamu. Berengsek, Kian Chen menggertakkan giginya dan menyingkirkan gelang es ilahi. Itu adalah harta karun berjenis es. Itu adalah artefak sage agung. Dia telah menghabiskan harga ini untuk mengundang pihak lain. Dia tidak menyangka pihak lain akan menarik kembali kata-katanya. Lin Suan berkata, Jangan khawatir. Aku akan memberimu yang lebih baik di masa depan. Orang yang datang itu berjalan mendekat dan berkata, Tidak sesederhana itu. Ayo kita duel. Kalau kalah, Kau akan menghilang. Kalau menang, Kita tidak akan melanjutkan masalah ini. 4.899 Tubuh pendatang baru itu tampaknya terbuat dari logam Dan memancarkan cahaya sedingin es. Dia juga memiliki aura dingin yang menakutkan. Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasa bahwa orang ini bukan orang biasa. Aura ini sangat mirip dengan hukum kematiannya. Kalau kau mau bertarung, Aku akan bertarung. Dia berjalan keluar. Namun, Sueki berkata, Jangan khawatir, Aku masih bisa mengatasinya. Dia melangkah keluar, Menatap ke depan, Dan berkata dengan dingin, Raja mayat terbang, Kau bukan tandinganku. Orang di depannya adalah mayat, Dan dia telah mengkultivasi dirinya sendiri. Terlebih lagi, Dia telah mendapatkan kembali kecerdasannya. Dia telah mencapai puncak alam Raja Suci, Dan dia sangat menakutkan. Dia dijuluki Raja mayat terbang. Raja mayat terbang mencibir dingin. Itu sudah berlalu. Sekarang, Kau bukan tandinganku. Dia melangkah maju, Dan sesaat kemudian, Aura kematian yang mengerikan Meletus dari tubuhnya Dan menyebar ke segala arah. Semua orang merasa bahwa Dewa kematian sedang memanggil mereka. Pupil mata King Hong mengecil, Dan dia berseru, Orang Suci Agung. Dia telah berhasil menembus. Bahkan Jenderal Ilahi Hai Yuan pun terkejut. Raja mayat terbang sudah sangat menakutkan, Dan peringkatnya bahkan lebih tinggi dari An Ying. Dia berada di peringkat 930. Sekarang dia telah berhasil maju Dan menjadi Orang Suci Agung, Peringkatnya mungkin akan naik lebih tinggi lagi. Dia bertanya-tanya apakah Dewi Gunung Es Akan mampu menahannya. Sueki berjalan keluar dan berkata, Baiklah, Aku akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Dia melambaikan tangannya, Dan es hitam yang mengerikan menyebar ke segala arah. Tubuh Ilahi Sembilan Yin ditampilkan. Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok, Dan tampaknya tangan itu telah berubah menjadi dunia es, Yang ditekan dari langit. Aura yang mengerikan, Es jenis apa ini? Orang-orang di sekitarnya semuanya terkejut. Jenderal Dewa Angin Salju menyipitkan matanya. Dia juga seorang ahli elemen es, Tetapi bahkan dia terkejut. Es yang digunakan orang ini seharusnya merupakan salah satu es legendaris. Dia tidak menyangka bahwa tubuh Dewi Gunung Es ini akan begitu misterius. Raja mayat terbang juga mengernyitkan alisnya. Apakah dia menyembunyikan kekuatannya? Tidak heran. Namun, bagaimana kalau kita bertarung? Dengan lambayan tangannya, Dia mengulurkan telapak tangannya tanpa aura atau suhu apapun. Itu seperti tangan Dewa Kematian, Dan ia menyerang. Namun, ketika mendekati Sueki, Es yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di atasnya, Dan membeku di udara. Sungguh tidak dapat dipercaya. Peng Wan Li mendesah kagum. Raja mayat terbang memiliki aura kematian yang sangat kuat. Siapapun yang tersentuh olehnya akan kehilangan nyawanya dan berubah menjadi tulang putih. Namun, sekarang, pihak lain bahkan tidak bisa mendekatinya. Bagaimana dia bisa bertarung? Namun, Yan Li menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu tidak pasti. Selain aura kematian yang sangat menakutkan, Fisik Raja mayat terbang juga sangat kuat. Saya mendengar bahwa dia tampaknya telah memurnikan tubuhnya menjadi senjata yang tak tertandingi. Sama seperti Kaisar Agung Pemakan Surga di masa lalu, Dia telah memurnikan dirinya sendiri. Penguasa Agung Pemakan Surga telah memurnikan dirinya menjadi guci pemakan surga. Ini adalah sesuatu yang hanya ada dalam mitos dan legenda. Semua orang tahu hal ini, Tetapi mereka tidak menyangka akan ada orang yang melakukan hal serupa. Lin Xuan menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan bahwa fisik lawannya memang sangat kuat. Seolah-olah malaikat mal telah dibangkitkan. Retak, retak. Telapak tangan hitam yang disegel dalam es memancarkan cahaya yang menakutkan. Setelah itu, es pecah dan telapak tangan itu terbanting sekali lagi. Dunia es dan es di sekitarnya hancur total. Raja mayat terbang berkata, Icebek, jika hanya ini yang kau miliki, Aku khawatir kau tidak sebanding denganku. Saat dia berbicara, Aura kematian yang tak terbatas muncul di tubuhnya. Aura itu berubah menjadi hukum kematian dan menyelimuti sekelilingnya. Ia mengembun dan membentuk neraka. Dia tampak seperti dewa neraka yang telah keluar dari neraka. Tatapan matanya yang sedingin es pun berubah menjadi abu-abu. Ia membawa Aura sedingin es. Itu adalah mata kematian. Sambil meraung, Raja mayat terbang itu dengan cepat menyerbu ke depan, berubah menjadi sambaran petir hitam. Dalam sekejap, Ia melesat ke depan. Saat dia melambaikan tangannya, tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi artefak suci yang tiada taraf. Saat dia melambaikan tangannya, seluruh dunia mulai hancur. Oh tidak, gunung es itu dalam bahaya. Ketika Zihong melihat kejadian ini, dia berteriak kaget. Semua orang mengira Sueki akan mundur. Lagipula, dia tidak sebanding dengan fisik sekuat itu. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Sueki tidak mundur sama sekali. Dia menghadapi malaikat maut yang seperti kilat. Dia juga menamparkan dengan telapak tangannya. Ledakan. Ledakan. Telapak tangannya berubah menjadi cahaya sedingin es yang terus-menerus menghantam tubuh lawan. Saat keduanya bertabrakan, rasanya seperti ada seratus ribu petir yang menyambar. Tak lama kemudian, mereka berdua mundur. Apa yang sedang terjadi? Dia tiba-tiba memblokirnya. Jenderal Ilahi Kian Cheng tidak berani mempercayai ini. Perlu diketahui bahwa Raja Mayat Terbang telah memurnikan fisiknya menjadi senjata, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari artefak suci agung. Itu bahkan lebih mengerikan daripada artefak sein agung karena itu adalah senjata yang memiliki kecerdasan. Ini berarti Sueki tidak akan mampu melawannya kecuali dia juga mengeluarkan artefak suci agung. Namun sekarang, lawannya mampu melawan artefak sein agung hanya dengan tubuhnya. Fisik macam apa ini? Apakah ini fisik legendaris di langit berbintang atau fisik kuno? Dia tidak berani mempercayai ini. Tampaknya semua orang meremehkannya. Lin Suan tersenyum simpul. Fisik sembilan Yin tidak lebih lemah dari fisik sembilan Yang. Itu adalah fisik yang kuat yang dapat melawan fisik sein. Kalau saja lawannya adalah kaisar agung, dan dia memurnikan dirinya menjadi sebuah senjata, tidak akan ada seorang pun yang mampu menandinginya. Akan tetapi, lawannya hanyalah seorang santo agung, dan dia ingin melawan fisik ilahi dengan memurnikan dirinya menjadi senjata. Lucu sekali. Tunggu saja dan lihat saja. Orang-orang ini akan segera tercengang. Ekspresi Raja Mayat Terbang menjadi sedingin es. Meskipun dia hanyalah mayat, dia sudah memiliki jiwa. Meskipun dia tidak takut dengan rasa sakit, aura dingin lawannya tetap membuat jiwanya menggigil. Bahkan jiwanya pun akan dibekukan. Terlebih lagi, ia menemukan bahwa gerakan tubuhnya menjadi semakin lambat. Aura sedingin es berkumpul di tubuhnya, dan begitu mencapai tingkat tertentu, aura itu akan meledak keluar dan membekukannya, mengubahnya menjadi patung es. Dia tidak akan bisa melarikan diri lagi. Mengaum. Dia menatap ke langit dan mengeluarkan raungan setan. Pada saat ini, aura hitam di tubuhnya berubah menjadi api hitam, yang membakar tanpa henti dan membakar abis aura sedingin es itu. Tangannya tampak telah berubah menjadi pedang dewa kematian, dan membawa aura angin dan petir saat menebas ke depan. Sueki tidak takut padanya, dan saat dia melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, seluruh dunia berubah menjadi es dan salju. Aura dinginan mengerikan menyelimuti lawannya. Pedang-pedang sedingin es yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia, dan masing-masing pedang itu sebesar telapak tangan. Pedang-pedang itu menutupi langit dan bumi, dan tampaknya mampu menembus segalanya. Kedua belah pihak saling bertukar seratus gerakan, dua ratus gerakan, tiga ratus gerakan. Pada saat ini, Sueki menjadi lebih berani saat bertarung, sementara gerakan raja mayat terbang menjadi semakin lambat. Pada akhirnya dia menjadi seperti siput. Jika lawannya tidak memurnikannya menjadi senjata, dia pasti sudah terbunuh. Ketika mereka bertukar empat ratus gerakan, aura sedingin es di tubuhnya meledak keluar, dan dia berubah menjadi patung es. 4.900. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Sueki bertanya dengan tenang sambil melihat patung es di depannya. Ekspresi Jenderal Dewa Kianchen menjadi tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka lawannya akan begitu kuat. Bahkan raja mayat terbang yang telah menjadi orang suci agung pun tidak sebanding dengannya. Terlebih lagi, jika dia melukai raja mayat terbang lagi, dia tidak akan memiliki cukup bawahan. Jadi, dia mendengus dingin dan berkata, kamu menang. Sueki melambaikan tangannya dan es pun mencair. Raja mayat terbang berjalan keluar. Seluruh tubuhnya pucat karena es. Jika dia tinggal di sana terlalu lama, dia akan terluka parah. Raja mayat terbang menatap Sueki dengan sedikit ketakutan di matanya. Seperti yang diharapkan dari gunung es yang legendaris. Kali ini aku yang kalah, tapi aku akan membalasnya di masa mendatang. Jenderal Ilahi Hai Yuan melangkah keluar dan berkata, kalau begitu, mari kita buat beberapa persiapan sebelum berangkat. Semua orang menarik napas dalam-dalam. Selanjutnya, mereka akan pergi ke reruntuhan pengadilan surgawi. Mereka tidak berani ceroboh karena kali ini, selain mereka, mungkin ada ahli misterius lainnya. Lagi pula, belum lama ini, berita tentang kebangkitan pengadilan surgawi datang dari kota kuno Taiking, dan seseorang bahkan menyalakan lentera langit. Kali ini, mereka mungkin bertemu dengan para ahli yang ditinggalkan oleh pengadilan surgawi. Semua orang kembali ke kamar pribadi mereka dan mulai berkultivasi. Mereka menyesuaikan kondisi mereka ke puncaknya. Sueki langsung menuju kamar pribadi Lin Suan. Tubuh mereka saling melengkapi dan membentuk tai chi yang sempurna. Aura mereka juga meningkat dengan cepat. Begitu saja, tiga hari kemudian, Lin Suan dan Lin Suan membuka mata mereka dengan senyum di wajah mereka. Dia tidak menyangka kekuatannya akan mencapai terobosan kecil hanya dalam tiga hari. Sungguh mengejutkan. Di luar, Jenderal Ilahi Haiyuan dan yang lainnya mulai berkumpul. Sekelompok orang berjalan keluar. Sialan, apa yang terjadi? Ketika Jenderal Ilahi Kian Chen merasakan aura Lin Suan dan Sueki menjadi lebih dalam, dia tercengang. Bahkan Jenderal Ilahi Feng Shui pun terkejut. Apa yang mereka berdua alami dalam tiga hari terakhir? Itu sungguh-sungguh ajaib. Jenderal Ilahi Haiyuan dan Kakayun tersenyum karena Lin Suan dan Sueki ada di pihak mereka. Semakin kuat mereka, semakin banyak bantuan yang dapat mereka berikan kepada mereka. Tempat di mana reruntuhan pengadilan surgawi muncul kali ini masih kota kuno Taiking, jadi kita harus berteleportasi ke sana. Kelompok itu berjalan ke Menara Teluk Suci dan mengaktifkan susunan teleportasi. Kedua kota kuno itu diwariskan dari era primordial. Kota-kota itu sangat kuno, dan jarak antara kedua kota kuno itu juga sangat jauh. Kalau mereka terbang, akan memakan waktu lama, jadi mereka berteleportasi secara langsung. Setelah mengunci lokasi mereka, formasi itu berkedip, dan kelompok itu menghilang dari pandangan. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di kehampaan. Mereka dikelilingi oleh pegunungan yang tak terbatas, dan ada bayangan hitam di kejauhan. Itu adalah kota kuno Grand Clarity. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang datang ke kota kuno Taiking karena kota kuno Seinyuan sudah sangat luas. Kota kuno kejelasan agung ini juga luar biasa. Luasnya tak tertandingi, seperti dunia yang luas. Mata Lin Suan berkedip, kembali lagi. Ini sama saja dengan mengunjungi kembali tempat-tempat lama. Dia sangat mengenal beberapa tempat. Sekelompok orang itu terbang ke kejauhan dan dengan cepat memasuki kota kuno Taiking. Pada saat ini, kota kuno itu bahkan lebih semarak daripada sebelumnya. Selain mereka, ada orang-orang dari tempat lain dan bahkan dari dunia lain. Sepertinya berita itu sudah menyebar. Jenderal Dewa Winsnow mengerutkan kening. Jenderal Ilahi Hai Yuan juga berkata, kalau begitu, kita harus mempercepat langkah. Lagi pula, yayasan kita tidak ada di sini. Jadi, meskipun itu adalah pertempuran tandang, lebih baik mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Serahkan masalah ini pada kami. Jenderal Dewa Winsnow tersenyum. Kemudian, dia menatap seseorang di belakangnya. Xiao Zhuang, jangan tidur lagi. Sosok yang duduk di atas ikan mas itu membuka matanya dan berkata, aku tahu. Beri saya waktu sehari. Saat fajar keesokan harinya, Anda akan mendapatkan informasi yang Anda inginkan. Jenderal Ilahi Winsnow sangat percaya pada kemampuan Xiao Zhuang. Lin Xuan dan yang lainnya terkejut. Dia merasakan aura misterius dari pihak lain. Itu pasti terkait dengan kekuatan jiwa. Terlebih lagi, pihak lain sedang tidur. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan mimpi? Memikirkan hal ini, Lin Xuan teringat bahwa dia pernah bertemu seseorang sebelumnya, serigala pemakan mimpi. Orang ini sangat rendah hati. Entah berapa banyak mimpi yang telah dilahapnya. Sekelompok orang berjalan maju dan bersiap untuk duduk terlebih dahulu. Ledakan-ledakan. Pada saat itu, terdengar suara keras dari kejauhan. Semua orang menoleh dan melihat kereta perang terbang melintasi langit satu demi satu, masing-masing membawa aura yang sangat menakutkan. Kereta perang juga merupakan kekuatan besar. Binatang-binatang iblis itu berlarian di antara langit dan bumi. Mereka melihat ke arah Lin Xuan dan berteriak dingin, minggir. Jangan halangi jalan. Lalu, masing-masing dari mereka menepukkan telapak tangannya. Pada saat yang sama, binatang-binatang iblis yang menarik kereta perang itu meraung ke langit dan melontarkan petir yang mengerikan. Hah! Jenderal Ilahi Haiyuan dan yang lainnya menoleh, dan wajah mereka langsung menjadi gelap. Seseorang berani menyerang mereka. Jenderal Dewa Angin Salju mendengus dan menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, dunia es dan salju muncul di depannya. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari Sueki. Tak ada cara lain, Sueki masih seorang Raja Suci. Jenderal Dewa Angin Salju berada di tahap akhir alam suci tertinggi. Kesenjangan di antara mereka berdua terlalu besar. Jika Sueki dapat mencapai tahap akhir alam suci tertinggi, kekuatan esnya pasti jauh lebih mengerikan daripada kekuatan es milik Jenderal Ilahi. Kekuatan Ilahi yang memenuhi langit membeku. Orang kuat di depan mereka juga menyipitkan matanya. Dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Seluruh tubuhnya, binatang iblis, dan kereta perangnya semuanya membeku. Bukan hanya kereta perang yang pertama, tetapi juga menyebar ke segala arah. Banyak orang di kota Kunotaiking terkejut dan mendongak. Surga. Itu adalah kereta perang milik Sekte Transformasi Segudang. Seseorang benar-benar berani menyerangnya secara langsung. Faktanya, ia membeku dalam sekejap. Siapakah orang-orang ini? Mereka berasal dari keluarga dan Sekte mana? Ketika kereta kelima tiba, teriakan dingin akhirnya terdengar dari dalam. Rune-Rune mengerikan menyapu langit dan bumi, menghalangi es dan salju. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua keluar dari dalam. Aku jadi penasaran, makhluk dewa macam apa dia? Saya adalah Sein Transformasi Segudang dari Sekte Transformasi Segudang. Salam. Es dan salju di antara langit dan bumi mencair. Hukum pada tubuh lelaki tua ini dapat melarutkan segalanya. Ini adalah teknik rahasia Sekte Transformasi Ribuan. Beraninya kau, Gerbang Transformasi Segudang. Kau bahkan berani menegur kami. Jenderal Ilahi Winsnow berkata dengan dingin. Di sampingnya, Peng Wanli juga berdiri dan berteriak dengan dingin. Kami dari kota kuno Holi Abis, Menara Holi Abis. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Di depan mereka, mata Sein Transformasi Segudang itu menyipit. Bagaimana mungkin dia tidak mendengar nama pihak lain? Maka dia pun langsung tersenyum dan berkata, jadi dia adalah rekan Taois dari Menara Holi Abis. Muridku sebelumnya telah menyinggungmu. Aku akan menghukumnya. Mohon maafkan dia. Yang lainnya terkejut, Miria Transformation Sein juga sangat terkenal. Miria Transformation Sein Art sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Namun, sekarang, pihak lain benar-benar ingin meminta maaf. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya sekelompok orang yang berdiri di hadapan mereka. Terima kasih telah menonton!